Assalamu'alaikum guys sampurasun Oke itu kali ini kita mau bahas tentang ayam elba ya nah kira-kira kenapa sih ayam elba itu nah kira-kira kenapa sih ayam elba itu kok harganya makin hari makin turun aja kok bisa sih harga ayam elba bisa terjun drastis nah kira-kira apa penyebabnya sehingga harganya tiap hari makin turun nah ini nih ayam elba nya baru dah Oke kita buka pindahnya dulu Oke di video kali ini judulnya apa ya mengeluh atau bukan mengeluh sih tapi ya pokoknya mah gitulah kita agak bingung juga gitu ya kenapa tiap hari harga ayam elba tuh turun terus gitu mulai dari telurnya terus DOC nya puletnya itu selalu mengalami penurunan harga gitu kira-kira penurunan sih bisa geneng bisa turun gitu nah for your information berduk jadi sebelum ini mister ayam main ayam let susek ostralog baretrok atau ayam-ayam impor lainnya ayam salah salah satu ayam yang pertama kali mister ayam punya selain ayam judi sendiri itu adalah ayam elba ya jadi tepatnya kurang lebih jadi sekitar dua tahun lalu mungkin diawalkan kita udah punya indukan indukan ayam elba dulu saya masih inget betul pertama beli elba itu pulet ya pulet ayam elba itu harganya kurang lebih 150.000 untuk usia empat bulanan dan itu harga yang standarnya waktu itu tuh udah udah segitu gitu 150.000 itu udah harga standar nggak dibilang kemahalan nyante dibilang murah juga enggak gitu standar lah 150 untuk pulet usia empat bulan Hai nah makin kesini makin kesini kayaknya 150.000 itu kita udah bisa dapat indukan yang emang udah rajin nalor yang udah produksi mister ayam masih inget betul dulu pertama kali jual telur tetas ayam elba di shopee tokopedia dan lain-lain itu harga kita pertama waktu itu kita di 10.000 per butir kayak bayangkan harga ayam elba 10.000 per butir dan sekarang di tahun 2022 teman-teman bisa lihat harga telur tetas ayam elba itu komiser ayam itu turun menjadi 7500 berarti udah mengalami penurunan sekitar 2500 per butir dan itu pun masih banyak yang bilang kemahalan Wow atau harus berapa duit gitu kita nggak jualnya teh harus harus harga berapa karena di grup-grup Facebook atau di grup-grup ya peternak gitu kan banyak yang jual tuh harga 3000 telur tetas ya ini bukan telur konsumsi kalau telur konsumsi 3000 wajar lah ini telur tetas mereka jual 3000 ada yang jual 2500 Masya Allah itu packingnya gimana terus beli pakannya gimana ngasih pakannya pakai apa orang saya suka mikir gitu nah dari penurunan penurunan harga ini mister ayam tuh nyari tahu kira-kira sehingga apa sih penyebab terbesar sehingga suatu produk atau suatu ayam mengalami penurunan harga ini sih riset ala-ala sendiri aja gitu ya kalau salah ya mohon maaf gitu menurut Mr. Ayam sendiri ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga telur ayam elba teh atau DOC ayam elba ya itu menjadi turun harganya dari waktu ke waktu gitu yang pertama yang pertama itu bisa jadi karena operopulasi jadi setiap Mr. Amati orang-orang yang punya elba itu banyak kebanyakan mas of them kebanyakan dari mereka memelihara ayam elba dalam skala besar ketika mereka banyak permintaan dari konsumen baik telur konsumsi itu enggak masalah mereka bisa jual tuh tapi masalahnya adalah ketika permintaan kurang stok mereka banyak nah itu yang jadi masalah stok mereka banyak setiap hari karena ayamnya juga banyak populasi juga banyak sedangkan permintaannya kurang yang akhirnya mereka nggak mau nggak mau tuh stok nggak boleh ada di kandang terus mereka harus keluarin mereka harus jual karena mereka perlu beli pakan juga gitu nah ini akhirnya terjadi kepanikan lah daripada nggak kejual ya udah deh jual murah aja gitu ya udah deh turunin harganya jadi sekian sekian nah itu bisa jadi penyebab harga ayam elba mulai dari telur DOC atau bahkan pulet menjadi turun juga tuh dan DOC pun DOC saya masih ingat dulu pertama jual DOC ayam elba itu Rp15.000 dan itu Alhamdulillah selalu laku tapi sekarang boro-boro ada yang mau beli DOC ayam elba Rp15.000 harga Rp10.000 aja ya Masya Allah ampun jualnya susah banget yang nyarinya wah satu perseribu lah udah susah banget penyebab nomor dua yaitu mungkin sekarang ayam elba kurang populer lagi gitu ayam elba secara petelur oke kita acukan jempol dua jempol kalau bisa empat jempol itu itu untuk petelurnya tapi ketika lari ke pedaging eh batu nggak bisa karena ayamnya kecil gitu kan nah kekurangan ayam elba ini dimanfaatkan para bleeder yang memang udah ahlinya dalam persilangan ayam gitu kan sehingga mereka mencari tuh itu ayam yang bisa untuk dijadikan petelur tapi bisa juga untuk dijadikan ke pedaging gitu makanya sekarang kita tuh banyak ya kenal ayam-ayam suka ya ayam yudhistira mungkin ayam larmut terus ada ayam merawang juga gitu kan banyak dan dan lain-lain gitu jenis-jenis petelur dan pedaging gitu kan sehingga ayam elba ini mulai ditinggalkan gitu karena orang tuh selain nyari ke telurnya pasti nyari ke dagingnya juga gitu kalau misalkan di ayam dengan harga yang sama kita bisa dapat petelur dan pedaging ngapain kita cuma nyari petelurnya doang kasarnya begitu jadi ya mungkin ini salah satu alasan sehingga ayam elba tuh kurang populer lagi gitu sehingga peminatnya berkurang harganya juga makin hari makin turun nah padahal ayam elba ini masih sangat worth it guys untuk dijadikan pilihan ternak kalian kenapa? karena kalau urusan bertelur ayam diguna atau ayam petelur dan pedaging yang bagus itu masih kalah kalau urusan bertelur dibandingkan dengan ayam elba kenapa? karena ayam elba tuh rajin banget telurnya dalam satu tahun ayam elba bisa menghasilkan telur sebanyak 300 butir loh bukan main 300 butir yang kedua ukuran ayam elba memang gak montok gak semok juga ayamnya kecil gitu tapi kalau untuk urusan telurnya ini berani diadu ayam elba tuh ukuran telurnya gede gede banget rata-rata ukuran telur mereka tuh diatas 45 gram rata-rata biasanya tuh 50 gram 52 gram dan itu luar biasa banget sih yang ketiga harganya udah murah banget kan dibandingkan dengan ayam duiguna yang sekarang lagi ngetrend yang sekarang lagi viral ayam elba tuh jauh lebih murah guys tentu ini bisa kalian gunakan untuk menghemat uang kalian sehingga kalian bisa gunakan untuk keperluan lainnya nah jadi gitu guys semoga kedepannya harga ayam elba bisa lebih baik lagi gitu ya terima kasih buat temen-temen yang udah subscribe terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini jangan lupa like, share, dan komen jika ada pertanyaan see you di next video hatur nuhun terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini untuk yang lagi nyari telur tetas, DOC, ataupun pulet saya sudah kasih link toko mister ayam di deskripsi thank you guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih